Assalamualaikum Selamat datang di Dapur Rasika Kali ini aku mau bikin Karipap isi pisang coklat Yang garing, berlapis Dan super renyah Dan ini juga bisa dijadikan Ide jualan snack box ya Yang penasaran bagaimana aku bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami Untuk bahan-bahannya Disini aku bagi jadi dua Ada bahan A dan bahan B Untuk bahan A disini ada 300 gram Atau 30 sen omakan Tepung trigo protein sedang Disini aku pakai merk segitiga biru 80 ml minyak goreng 15 gram atau 1 sen omakan Gula halus 1,4 sendok teh garam Dan ini ada 110 sampai 120 ml air dingin atau air es Dan untuk Bahan B disini ada 130 gram atau 13 sen omakan Tepung trigo protein sedang Disini aku pakai merk segitiga biru Dan ini ada 80 gram margarin putih Atau bisa menggunakan margarin biasa Dan untuk hasil yang lebih bagus berlapis Diusahakan digunakan Ini margarin yang putih ya Dan untuk Proses pembuatannya disini Aku olah dulu bahan A Yaitu Ini aku masukkan Tepung trigo Gula halus Garam Ini aku aduk rata dulu Jadi satu Setelah tercampur rata Kemudian disini aku masukkan Minyak gorengnya Ini aku aduk rata dulu Ini untuk lebih enaknya Aku menggunakan tangan ya Ini tanganku sudah bersih Kemudian disini aku Ratakan seperti ini Sampai membentuk bulir-bulir Setelah membentuk bulir-bulir Kemudian Ini aku masukkan Air esnya Disini aku masukkan airnya Secara bertahap ya Karena setiap kelambapan tepung Itu berbeda-beda Kemudian ini aku Uleni lagi Aku aduk lagi Sampai dia itu Tercampur rata dan kalis Ini sudah kalis Dan tercampur rata Hasilnya seperti ini Kemudian disini Aku mau masukkan Kedalam plastik Kalau ada plastik web Juga gak masalah Ini aku pakai plastik biasa Ini aku masukkan dulu Kemudian ini Mau aku istirahatkan Kurang lebih selama 30 Sampai 60 menit ya Supaya lebih lantur lagi Kemudian disini Ini aku olah yang adonan B Ini yang pertama Aku masukkan tepung terigu Dan margarin putih Atau shortening ya Ini aku aduk dulu Untuk lebih mudahnya Disini Aku aduknya Menggunakan tangan ya Teman-teman Ini aku aduk Sampai semuanya Tercampur rata Kalau sudah Tercampur rata Seperti ini Ini sama Kemudian aku masukkan Kedalam plastik Dan ini Nanti juga Aku mau istirahatkan dulu Kurang lebih selama 30 Sampai 60 menit Ini ya Yang sudah aku diamkan Kurang lebih selama 1 jam Adonan A dan adonan B Seperti ini Kemudian ini aku buka dulu Yang adonan A Ini aku bulatkan dulu Kemudian disini Mau aku bagi-bagi Menjadi 8 bagian Atau Kalau mau ditimbang itu Per adonannya itu 60 gram ya Aku bagi menjadi 8 Kalau sudah Aku bagi jadi 8 Kemudian ini aku Mau bulatkan Seperti ini saja caranya Yang penting bulat Seperti ini Dan ini kita lakukan Sampai semua selesai ya Dan ini Hasil yang sudah Aku bentuk semuanya Aku bulat-bulatkan semuanya Kemudian untuk Adonan B Sama Ini juga aku Mau bagi Menjadi 8 bagian Atau Kalau mau ditimbang Itu per adonan 26 gram Ini yang sudah Aku timbang ya Jadi 8 juga Lalu ini Sama aku Bulat-bulatkan Seperti ini Dan ini Kita lakukan Sampai Semuanya selesai Ini yang sudah Aku bulat-bulatkan Kemudian Disini aku ambil Adonan A Ini aku Balik dulu ya Jadi yang ada Teguannya ini ada Di atas Lalu ini Mau aku Gilas Aku gilas dulu Gak usah Tipis-tipis ya Kemudian Ini Aku mau isi Dengan adonan B Ini untuk Pinggirnya Untuk pinggir-pinggirnya Ini aku Tipiskan dulu Lalu Ini aku Tutup Yang adonan B Aku rapatkan Hasilnya Seperti ini Ini kita lakukan Sampai Kesemua adonan Ya teman-teman Ini yang sudah Aku isi Seperti ini Adonan B Aku masukkan Kedalam Adonan A Lalu ini Aku masukkan Aku ambil satu Kemudian aku balik ya Yang bawah ada Di atas Ini kemudian Aku gilas dulu Pelan-pelan saja Ini aku Gilas Memanjang ya Teman-teman ya Setelah seperti ini Kemudian Disini Mau aku Tekuk Secara Diagonal Atau Miring Bisa Bisa dilihat Di video ya Ini aku Lipat Seperti ini Aku gulung Secara Diagonal Atau Miring Kemudian Ini aku Rapatkan Seperti ini Lalu Ini aku Gilas Lagi Gilas Memanjang Dan Melebar Kalau sudah Manjang Seperti ini Kemudian Ini aku Gulung Dari bawah Ke atas Gulungnya Pelan-pelan saja Ini juga Sama Aku Rapatkan Seperti ini Hasilnya Teman-teman Kemudian Ini Mau aku Bagi Menjadi Tiga Bagian Oke Hasilnya Seperti ini Ini Aku Dapatkan Tiga Bagian Dan Ini Nanti Aku Lakukan Sampai Semuanya Selesai Ini Yang Sudah Aku Cetak Semuanya Ini Hasilnya Ada 24 Bagian Teman-teman Kemudian Disini Aku Sudah Siapkan Bahan Isianya Ini Aku Pakai Pisang Ini Aku Pakai Pisang Raja Boleh Menggunakan Jenis Pisang Apa Saja Ya Pisang Kepok Raja Tanduk Pokoknya Semuanya Bisa Ini Sudah Aku Potong Kotak Kecil-kecil Seperti Ini Kemudian Untuk Coklatnya Ini Aku Pakai Mesis Ya Boleh Diganti Dengan DCC Atau Selai Coklat Lalu Disini Untuk Isianya Untuk Cara Mengisinya Aku Sudah Siapkan Dua Buah Tadi Yang Sudah Aku Buat Lalu Ini Aku Gilas Tipis Jangan Terlalu Tipis Untuk Tengahnya Gilas Biasa Saja Dan Ini Untuk Pinggirnya Ini Aku Tipiskan Lagi Jadi Yang Pertama Tadi Kita Gilas Jangan Terlalu Tipis Dan Untuk Pinggirnya Bisa Kita Tipiskan Seperti Ini Sama Yang Satunya Aku Gilas Lagi Jangan Terlalu Tipis Oke Cukup Seperti Ini Kemudian Ini Untuk Pinggirnya Bisa Aku Lebih Tipiskan Lagi 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 Ambil Satu Dan Kemudian Aku Balik Lagi Lagi Aku Isi Dengan Pisang Dan Juga Mesis Lagi Ini Aku Tutup Ya Teman Teman Ya Kemudian Untuk Pinggir Pinggirnya Ini Aku Pencet Pencet Ya Aku Tekan Tekan Supaya Menyatu Oke Seperti Ini Kalau Sudah Kemudian Aku Bentuk Menyerupai Pastel Jadi Pencet Tekuk Pencet Tekuk Pencet Tekuk Seperti Kita Membuat Pastel Seperti Biasanya Kalau Sudah Terbentuk Semua Seperti Ini Hasilnya Seperti Ini Menurut Aku Bagus Banget Ya Ini Kita Lakukan Sampai Semua Selesai Oke Ini Hasilnya Teman Teman Ya Ini Jadinya Itu 12 Bagian Ya Menurutku Ini Ukurannya Ini Lumayan Besar Ya Segini Ya Dan Ini Siap Untuk Aku Goreng Ini Sudah Aku Siapkan Minyak Yang Sudah Aku Panaskan Kalau Mie Sudah Panas Kemudian Aku Masukkan Karipap Ini Ya Aku Goreng Dengan Api Sedang Cenderung Ke Kecil Ini Aku Goreng Sampai Satu Sisinya Matang Kalau Satu Sisi Sudah Matang Kemudian Aku Balik Seperti Ini Hasilnya Ini Kita Goreng Juga Sampai Matang Warnanya Kuning Keemasan Kalau Sudah Matang Kemudian Aku Angkat Teman Mantap Mantap Banget Ya Hasilnya Dan Ini Kita Lakukan Sampai Selesai Ini Teman Teman Karipap Yang Sudah Aku Goreng Semuanya Mantap Banget Ya Ini Aku Lihatkan Satu Ini Benar Benar Berlapis Berlayer Dan Garing Ya Renyah Banget Ini Aku Buka Wow Iya Mantap Banget Coklat Lumer Ini Kulit Berlapis Renyah Enak Banget Ya Dan Kalau Mau Dijadikan Ide Jualan Snackbox Atau Bisa Kita Masukkan Kedalam Plastik Dan Kasih Leple Seperti Ini Oke Mantap Banget Ya Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Selamat Mencoba Alhamdulillah Jazakum Loh Khoiro Terima Kasih